Oke guys, balik lagi di ToraTV Oke guys, jadi kali ini kita ada di daerah Depok ya Jadi sekarang kita di tempat Pak Joko Jadi Pak Joko ini penyandang disabilitas Nah, katanya Pak Joko ini kan sudah dirawat oleh Kemensos atau Dinsos ya Di sini Tapi ternyata akhirnya Pak Joko ini diambil oleh adiknya Dan parahnya lagi Pak Joko ini kembali turun ke jalan untuk mencari uang Atau disuruh mencari uang oleh adiknya si Pak Joko ini Nah, jadi indah Sekarang ini di depan saya si Novi Pratwi Sedang koordinasi dengan Pak RT-nya Jadi ini sedang ngobrol Apa yang sedang terjadi Kenapa bisa diambil oleh adiknya Ini sedang koordinasi Jadi kita akan lihat bagaimana nanti Jadi pantau terus ya guys Oke, yuk Nah, oke guys Jadi Kita akan ke tempat Atau ke rumahnya Pak Joko ya Kita akan lihat Katanya Bonovi Akan mediasi ya Dengan adiknya Pak Joko ini Jadi kita Lihat bagaimana nih Selanjutnya ini ya guys ya teman-teman ya Oke, kalau gitu guys Mantau terus sorot ya guys Nah, guys Jadi Ini apa rumahnya ya Jadi ini didamping oleh Pak RT-nya ya Sama tim Pak Novi Nah, inilah rumahnya Pak Joko nih Kita muka pintunya Oke guys Semoga lancar ya Jadi Mbak Novi lagi ini ya Lagi Untuk bertemu dengan Adiknya Pak Joko ini Nah, sekali lagi guys Jadi Pak Joko ini Seorang penyandang disabilitas ya Pak Joko ini ya Nah, itu sebenarnya sudah dirawat oleh Binsos gitu loh Tapi Ternyata di Ambil oleh Adiknya Pak Joko Dan parahnya lagi Pak Joko ini Disuruh Turun ke jalan lagi Untuk Untuk meminta-minta di Jalan gitu ya Gitu guys teman-teman Nah, ini dia Nah, itu guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih manusia Saya dari yayasan Saya dari yayasan Saya jangan yang pagi duit Lagi yang pagi duit kerja Siapa yang kerja? Situ kerja, situ sehat Kenapa mau kerja? Kerja di mana? Terima kasih polisi kamu Kerja di mana? Terima kasih polisi kamu Saya laporin kamu ke polisi Oke guys Ini ya Jadi Adiknya ini Emang ini banget ya Siapa yang gak kasih makan? Uang saya Sebenarnya Yang 5,4 17 Juga Sebelan Mana? Dian Dian Siapa? Bopi ya Bopi ya Bopi ya Bopi ya Bopi ya Bopi ya Biar dia Tidak ada urusannya Bopi ya Urusannya Saya udah bawa ke mensol Saya udah berjalan untuk dia Kenapa kamu ambil? Kalau kamu bilang kesepian Ya kenapa lepas Gak boleh Gak boleh Gak boleh apa? Gak boleh ambil aja Yaudah saya lapor polisi Saya jamin kamu masuk penjara Eksploitasi kamu lho ma Kenapa? Kok kenapa sih? Mau tanya kenapa? Berita gak saya Saya gak masalah tanah kamu Kenapa itu Kita harus berjalan lagi Ini dia matang Dia gak ada Oke guys Jadi Adiknya Pak Joko ini Memang Aduh Orangnya itu ada Orangnya itu Apa? Main Tawar-tawar rumah Rp. 700 juta Terus? Boong gratis lho Bayar lho Kenapa? Yang saya pertanyakan Kenapa? Aduh Saya lihat Emak itu Maafkan ya Pak Apa yang jalan saya Cukup Waktunya Ngelipet Nah sekarang Apa bedanya Sama kamu Ternyata di jalan Pak? Kamu tahu di jalan Disuruh ngemis Disuruh ngemis Kamu yang kerja Kamu yang sehat Malah yang saksit Disuruh kerja Dimana? Ya kan di jalan Di mana Kenapa di PRT gak mau Di Tawar-nya PRT? Bisa dong Bisa naik-naik Gak bisa naik-naik apa? Itu Bangun Tandang Bangun pendanya Susah itu Oh itu Jadi Pak Jokonya Ada Nah itu Pak Jokonya tuh ya Nah itu Pak Jokonya itu Seorang disabilitas Dan parahnya Nah ini Apa Adiknya ini Disuruh ke jalan Pak Jokonya Hanya untuk minta-minta Gitu Aduh parah banget deh ini Parah Nah gini guys Jadi Bener-bener Kasian banget Pak Jokonya ya Pak Jokonya Kasian banget Dia disuruh Sama Pak Rinto ini Untuk turun ke jalan Supaya Ya Apa Dikasih duit Sama orang-orang Gitu kan Aduh Pekasian banget Emang Biar dicari solusinya Sama Pak Novi Ayo Biar dicari solusinya Sama Pak Novi Buat Pak Nah tapi mungkin Kalau kita lihat ya Guys Si Pak Si Pak Rinto ini Kayaknya Apa ya Agak ini Sedikit juga Kayaknya Ini guys Ya Kayak Sedikit Sedikit Ini ya Mbak 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 Ini guys Apa si Pak Jokonya Pak Kasian loh Jadi Pak Joko ini Jadi Pak Joko ini Apa disuruh Sama Sama Si Pak Rinto ini Untuk Ngemis-ngemis Di jalan Padahal Pak Rinto ini Sudah dirawat Oleh Dinsos Gitu Beberapa lama Diambil Kasian banget Bulan Sebulan Semua disuruh Mbak Ini 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 Itu kan Sehat Gak Tuh Tanya Tangannya Ya Doang Siapa yang Masih kerjaan Pak Rinto Ngasih kerjaan Gak Mau Agung Ngobongin Kata Ngasih Dawa Di Di Pancet Kata Ngasih 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 Cari Di Dining Tuh Gak 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 Polisi Itu Gini Pak Agung Gak Agung Gak Tari Pak Ini Pajok Di bawah Piyasan Bapak Nanti Kamu cariin Kerjaan Yaudah Taga Ngasih Dimegan Nanti Dulu Ngan Ngobrol Tidak Sopan Tidak 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 Baru jam 11, astagfirullahaladzim Baru jam 11 coba Sekarang saya tanya 12 jam Ya udah coba saya tanya bapak Disitu gini Diam aja, mau gak? Dari jam 9 sampai setengah 12 Mau gak? Saya pantangin balik Ngemis duduk di bawah gini aja Trik matahari Terus kenapa nyuruh dia? Ya udah besok Terus kenapa nyuruh dia dari kemarin? Ya udah besok Tapi mau makan dimana itu? Nah kerja lah Bapak yang kerja cari duit lu lu Ya usaha Bukan parkir kek, ngerongsok kek Ngapain kek Ya gak perlu pake motor Ngerongsok masih pake motor, pake karu Gensi amat Hah? Kenapa gak kawin sampe umur segini? Hah? Kenapa gak kawin? Ini umur dia belum ada Maksudnya Terus adiknya gak kesini? Siapa nanti? Pak Rido Pak Rido Kasihan ini gak kesian Lihat begini nih Misu udah ngomis Duduk sama rumah tapi Dimana makan gimana itu? Ya usah itu kari duit lah Gak kan? Nah itu guys Jadi kasian banget nih ya Kasian banget nih Pak Joko yang pake Yang pake baju merah ini Aduh Kasian banget ya Pak Rido Kasian banget Kenapa gak mau? Pak Rido Kata Pak Rido Kata Pak Rido Kenapa gak mau? Tuh Gak ada mata susah Kalau bapaknya males ya semua pun susah Tapi kalau rajin apa? Ngeringinnya gak bisa Bahasa itu ngeringin banget Kenapa? Ngeringinnya gak bisa Ngeringin? Ngeringin karpet Ngeringin Masih air kan basah Ngeringin banget Ditiyup? Ya ditiyup matanya Nah jadi itu guys ya Jadi si Siapa nih? Si Pak Rinto nya lagi di Om Melin sama Mbak Novi suruh kerja gitu ya Jangan si Pak Joko nya yang jadi korban Suruh taruh di pinggir jalan gitu lah Kan kasihan Pak Joko nya ini kan Disabilitas Sudah Sudah tua lagi loh Aduh Kasian banget ya Kasian banget ya Guna kok Bangal gında kok Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton